Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya sudah terdengar jelas ya? Sudah jelas. Terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat, pengurus Kagama, Pak Anwar Sanusi, juga Pak Cayono, dan juga Ibu dan Bapak semuanya. Para narasumber yang telah hadir di sini, dan seluruh teman-teman Kagama ataupun yang mengikuti acara virtual pada pagi hari ini. Alhamdulillah, wa syukurillah bahwa pagi hari ini kita semuanya sehat. Sehingga kalau saya mengatakan bahwa topik yang diambil di sini sangat penting sekali dan sangat kekinian. Ijin saya share sedikit saja beberapa slide supaya mungkin bisa kita lihat bersama-sama. Ibu dan Bapak yang saya hormati, kalau tadi menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Anwar Sanusi, tentunya kita tahu bahwa yang kita hadapi itu sesuatu yang kita sendiri sama-sama tidak tahu. sehingga topik yang diambil dengan bagaimana sekolah di masa pandemi dan bagaimana ke depannya, ini merupakan satu tanggung jawab kita bersama. Seperti tadi, MC Mbak Wiwit juga menyampaikan bahwa pendidikan itu adalah tanggung jawab kita bersama. Di dalam wabah COVID-19 ini tentunya hal yang paling penting dan paling harus kita jaga itu adalah safety, kesehatan dan keselamatan. Tentunya untuk semuanya. Dan yang kedua itu adalah achievement. Kalau misalnya di dalam pendidikan, achievement, apakah itu kompetensi? Dan tentunya kalau untuk peserta didik di tingkat dasar, menengah, ini adalah bagaimana kita juga menjaga tumbuh kembang peserta didik, baik dari sisi kemampuan kognitifnya ataupun psikososialnya. Dan ini menjadi pertimbangan penting untuk kebijakan di masa pandemi COVID ini, kebijakan pendidikan di masa pandemi COVID ini. dan itu tidak mudah kalau kita melihat dari rekomendasi baik dari IFRC, UNICEF, ataupun WHO, bahwa memang sudah ada panduan umum tentang kapan sekolah itu harus ditutup dan kapan sekolah itu tetap dapat dibuka. Nah, tentunya dengan melihat, mempertimbangkan dua konsep tadi, keselamatan, kesehatan, keselamatan, dan yang kedua adalah achievement dari kompetensi, tumbuh kembang dari peserta didik, nah tentunya kita perlu menimbang-nimbang untung ruginya itu secara cermat. Sehingga diskusi kali ini, ini tentunya sangat penting sekali. Nah, di sini misalnya penutupan dari sekolah ini tentunya juga berkaitan dengan bagaimana rekomendasinya untuk mengurangi dampak-dampak negatif dari belajar secara daring itu tadi. Nah, tentunya kita bukannya terus menghentikan dalam arti meniadakan pendidikan itu sendiri, tetapi format baru mestinya perlu kita jalani. Kemudian kalau misalnya kita mau buka, maka apa yang harus kita perhatikan? Maka guidance dari tiga badan dunia tersebut juga telah memberikan beberapa pointers-nya, misalnya bahwa informasi kepada anak bagaimana untuk menjaga dirinya, melindungi ya, tentunya dengan menjaga, menjalankan protokol kesehatan itu harus. Kemudian bagaimana sekolah juga khususnya, infrastruktur sekolah itu juga dapat tetap aman dan dapat terlindungi ya, baik untuk kebersihan ataupun untuk upaya disinfeksinya, dan juga bagaimana dengan ventilasi, dan sebagainya. Kemudian juga ada guidelines yang berkaitan dengan orang tua ataupun yang merawat anak-anak itu sendiri. Jadi bagaimana memonitor kesehatan, kemudian juga bagaimana supaya menjaga mereka tetap di rumah, kalau misalnya mereka sakit atau kurang enak badan, dan bagaimana mendidik atau mendukung anak-anaknya itu untuk bisa mengekspresikan apa yang menjadi kekhawatiran atau yang dirasakan. Tentunya ini akan memudahkan bagi para orang tua, dan hal-hal yang lain. yang tentunya nanti ibu dan yang menjadi narasumber di sini, ini tentunya akan memberikan penjelasan secara gamblang. Nah, banyak dalam situasi baru tersebut, tentunya banyak tantangannya. Tantangan sekaligus kendala. yang kita sudah tahu semuanya dari sisi guru, dari sisi orang tua, ataupun dari sisi siswa. Dari sisi guru, bukan hal yang mudah untuk mengelola PJJ. Bukan hanya dari, mungkin kalau dilihat dari akses, dari sumber belajar, baik internet ataupun listrik, itu adalah kelemahan atau mungkin tantangan yang umum dirasakan, pada beberapa tempat. Terus kemudian juga, guru juga mengalami kesulitan, karena dia juga mempunyai target-target, tetapi tidak mungkin untuk dapat diselesaikan dalam kondisi pembelajaran jarak jauh. Dan juga kesulitan guru untuk bisa akses, berkomunikasi dengan orang tua, khususnya yang mungkin dari sisi kendala dalam komunikasi. Kemudian orang tua tadi sudah disampaikan juga, bahwa tidak semua orang tua akan mampu mendampingi anak-anaknya belajar, apalagi kalau gap generationnya sudah cukup besar. Tetapi ini juga kalau saya melihat, ini juga suatu kesempatan bagi orang tua, tadi yang disampaikan Pak Anwar, untuk belajar kembali. namun ya itu tadi, bahwa tidak semuanya mungkin dapat mengikuti, karena banyak juga yang mungkin orang tua yang sudah tidak dapat mengikuti knowledge-knowledge atau perkembangan keilmuan yang terbaru. Nah tentunya di sini juga merupakan hal yang yang apa ya, blessing in disguise juga, bahwa di sini juga meningkatkan ke mungkin pemahaman dari kita. Dulu kadang-kadang orang tua hanya menyerahkan seluruhnya pendidikan itu pada sekolah. Tetapi dengan adanya tantangan ini, tanpa ada bimbingan dan dukungan dari orang tua, jadi orang tua juga harus ikut di dalam proses pendidikan itu sendiri, sehingga ini juga memberikan suatu motivasi tambahan bagi orang tua, bahwa ternyata kita juga harus, kita semuanya harus ikut ya, berkontribusi dalam membuat anak-anak kita pintar ya, pintar dan dapat mengikuti semua proses pembelajaran. Bagi siswa, itu yang dirasakan adalah kesulitan berkonsentrasi. kemudian juga guru-guru kadang-kadang mungkin memberikan tugas-tugas yang mungkin terlalu berat atau mungkin tidak berat, tapi kurang bisa dipahami atau sulit untuk dilaksanakan ya, sehingga menimbulkan apa yang disebut dengan stres, juga jenuh ya. anak-anak biasanya juga sering mungkin dia berkunjung kemana ya, pergi ke tempat-tempat yang tentunya mengurangi kecemasan dan juga stres ini, nah ini tidak mungkin dilakukan. Nah, challenge yang lain adalah tentunya adanya ancaman juga. Ancaman apabila ini berkelanjutan, sehingga ini juga suatu hal yang perlu kita pikirkan. Jadi, dengan adanya kesulitan dari keluarga ya, dalam kondisi pandemi ini, mungkin juga anak-anak yang mempunyai risiko putus sekolah, karena terpaksa harus bekerja, karena membantu keuangan keluarganya. Atau juga yang terus kemudian putus sekolah, ancaman putus sekolah, karena persepsi orang tua yang melihat bahwa peran sekolah yang ini tentunya tidak bisa dilakukan apabila tidak dengan tatap muka. Jadi, artinya bahwa persepsi kekurang puasan dari orang tua. Yang ancaman lain adalah memang kita sudah merasakan ya, bahwa adanya penurunan capaian belajar, yang tentunya ini juga merupakan suatu masalah ya. Jadi, perbedaan akses dan kualitas dari proses pembelajaran yang jarak jauh atau yang new normal ini tentunya menimbulkan banyak kesenjangan dari capaian belajar. Terutama tentunya ini dengan kondisi negara kita yang geografisnya begitu luas, begitu bervariasi, heterogenitasnya luar biasa, dan juga infrastruktur, ketersediaan infrastruktur yang tentunya tidak seragam. Dan di sini juga beberapa studi menemukan bahwa pembelajaran di kelas ini menghasilkan pencapaian akademik yang lebih baik dibanding dengan yang jarak jauh. Nah, ini adanya risiko yang kita sebut dengan learning loss atau defisiensi. Ancaman yang lain, ini juga yang perlu diperhatikan, adalah adanya kekerasan pada anak dan risiko-risiko eksternal lainnya. Kekerasan pada anak ini mungkin karena tidak sekolah, terus kemudian ruang interaksinya hanya di dalam rumah, sehingga menimbulkan adanya mungkin interaksi-interaksi yang menjadi, yang stressful, yang meningkatkan kejadian adanya kekerasan pada anaknya. Jadi kalau di awal-awal pandemi dulu ini ada beberapa video viral yang menunjukkan hal tersebut di mana seorang orang tua yang terus kemudian karena tidak bisa memotivasi anaknya untuk belajar dan menimbulkan orang tua tersebut, akhirnya harus melakukan tindakan kekerasan pada anaknya. Yang tentunya ini perlu kita cermati dan perlu juga kita pertimbangkan. Risiko yang lain adalah apabila anak tidak lagi ke sekolah, maka disinyalir. Memang ini suatu hal yang sedang diteliti, bahwa adanya risiko untuk pernikahan dini. Dan tentunya ini merupakan hal yang perlu kita pertimbangkan, selain juga adanya kekerasan yang bersifat seksual terhadap anak-anak, khususnya anak perempuan, dan juga meningkatnya kehamilan remaja. Ibu dan Bapak, teman-teman semuanya, tentunya ini bukan hal yang mudah. Kita mengenal apa yang disebut dengan evidence-based policy, bahwa suatu kebijakan ini perlu berbasis evidence atau bukti. Dan yang mempersulit dari kondisi COVID-19 ini, bahwa evidence-nya ini bergerak terus. Evidence-nya belum confirm, belum firm, belum kukuh. Banyak hal baru yang kita temui, hal yang mungkin satu tahun yang lalu benar, mungkin satu tahun setelahnya menjadi tidak benar. Sehingga kita menyebutnya, kita banyak menggunakan life evidence. Jadi bukti-bukti yang sifatnya masih sangat dinamis. Oleh karena itu, memang bukan hal yang muskil, bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil pun juga bersifat dinamis. Hal yang mungkin betul pada tiga bulan yang lalu, maka pada saat sekarang ini menjadi tidak benar. Dan itu saya kira sah-sah saja. Ini juga perlu suatu pemahaman dari kita semuanya. Jangan sampai dengan adanya dinamika policy tersebut, dianggap bahwa pemerintah tidak mungkin konsisten dengan kebijakannya. Saya kira tidak semudah itu. Jadi karena yang kita hadapi evidence-nya betul-betul, evidence yang masih sangat dinamis, sehingga yang harus kita pertimbangkan banyak hal. Dan kembali lagi, tentunya saya kembalikan lagi kepada tadi slide saya pertama. Beberapa faktor pertimbangan nanti yang mungkin bisa didiskusikan, apakah kita mau online atau offline, adalah tentang bagaimana tingkat risiko penyebaran COVID-19 di wilayah yang tentunya di masing-masing tempat akan sangat bervariasi. Kemudian bagaimana fasilitas pelayanan kesehatan ini siap untuk mengatasi apabila terjadi sesuatu. Nah ini juga suatu hal yang perlu kita pertimbangkan. Kesiapan dari institusi pendidikan tadi untuk mengikuti rekomendasi dari tiga badan dunia tadi, yang tentunya juga perlu dipertimbangkan, akses terhadap kalau misalnya kita mau mengadakan belajar dari rumah, jarak jauh, dan juga kita perlu mempertimbangkan kondisi psikososial serta didik seperti yang tadi saya sampaikan. Nah tentunya di sini juga perlu kita lihat yang tentunya bagaimana apabila orang tua atau yang walinya itu juga bekerja. Nah tentunya apabila anak-anak di rumah ini juga perlu dipertimbangkan. Nah selain itu adalah adanya akses, adanya akses transport yang aman dari rumah tentunya ke institusi pendidikannya. Tentunya ini juga merupakan hal yang perlu kita pertimbangkan. Dan bagaimana tentang tempat tinggal warga satuan di institusi tersebut. Jadi apakah juga dekat di sekitar itu atau berasal dari berbagai tempat yang bahkan mungkin lintas kota. Nah tentunya mobilitas warga antar kabupaten, kecamatan, kelurahan, dan bagaimana juga dari risiko tadi penyebaran kondisi geografis, ini menjadi satu pertimbangan-pertimbangan yang perlu kita kaji bersama untuk mengembangkan satu kebijakan yang komprehensif. Ini sebagai penutup saya mengingatkan kembali bahwa apapun yang kita lakukan, ini tentunya kita pilih positif dan negatifnya. Positif dan negatifnya, maaf. Positif dan negatifnya, apapun yang kita ambil, tentunya harus kita hadapi bersama-sama situasi baru ini dengan penuh optimisme. Dan tentunya berkaitan dengan hari ini, bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional, saya sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh kagama yang tentunya kita ingin bersama-sama mempunyai peran. Peran dalam mencerdaskan bangsa, dan tentunya peran mencerdaskan ini adalah bukan hanya yang berprofesi sebagai guru atau dosen saja, tetapi dalam berbagai lingkupnya, mulai dari keluarga, mungkin juga di RT, RW, masyarakat, dan bangsa pada umumnya. Tentunya kontribusi kita sangat dinanti dan diapresiasi untuk generasi yang akan datang, yang lebih hebat daripada generasi-generasi yang sekarang. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai kinut, dan selamat melakukan diskusi yang tentunya akan memberikan informasi-informasi baru, dan mungkin memberikan pemikiran-pemikiran baru untuk kondisi yang sekarang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.